Intro Kepolisian sektor Patumbak melakukan giat gerbek kampung narkoba di Jalan Balai Desa Pasar 12, Desa Matindal II, Kecamatan Patumbak, Dari Serdang dan berhasil mengamankan 5 orang tersangka pelaku dengan kasus narkotika jenis sabu-sabu. Dalam penggerbekan, petugas juga turut menyisi rumah warga dan gang jalan seputar Jalan Perjuangan Marindal II Pasar 12. Petugas berhasil menangkap dan menemukan barang bukti sabu-sabu di dalam bungkus plastik dan timbangan di rumah tersangka dan di kamar mandi. Dalam penggeledahan terhadap tersangka, petugas terus melakukan penyelidikan dan pengembangan saat diinterrogasi. Satgas Anti-Narkoba Marindal II turut berpartisipasi dalam penggerbekan kampung narkoba dan mendukung kimia tersangka polisian dalam memperantas narkoba. Selama ini memang warga sudah cukup besar dengan peredaran-peredaran narkoba di sini. Dan kami dari sasaran narkoba juga berkoordinasi dengan Kapolsek dan juga kemarin berkoordinasi dengan pihak Kolda. Dan inilah tindak lanjut dari pihak Kapolsek. Dan inilah hasilnya. Mudah-mudahan dengan tindak lanjut dari pihak Kolda dan Kapolsek, mudah-mudahan peredaran narkoba khususnya di Desa Marindal II ini bisa dihapuskan, bisa dihilangkan. Selanjutnya, kelima tersangka pelaku narkoba dibawa dan diamankan ke Mapolsek Patumbak guna untuk penyelidikan dan ditindak lanjutin. Jadi kita dari Poase Patumbak melakukan gerebek kampung narkoba di daerah Pasar 12. Jadi daerah Pasar 12 yang disinyalir sebagai daerah peredaran narkoba. Malam ini ada beberapa tersangka bang dan barang bukti yang diamankan dari GKN Tersibro? Untuk kegiatan malam ini kita sudah mengamankan lima orang yang diduga pengedar. Lalu barang bukti yang kita cita ada 10 gram sabu dan dua paket kecil dari sabu. Kelima tersangka ini ada nggak sebagai bandarnya, jantar kelima? Untuk bandar, pengedar kita sinyalir ini ada satu orang atas nama Alung. Untuk selanjutnya bagaimana tindakan GKN Tersibro? Untuk selanjutnya di wilayah Pasar 12 ini sebagai pilot project dari Poase Patumbak sendiri. Jadi harapannya hal ini terus berkesinambungan, terus selalu dipantau. Jadi kalau misalnya memang ada dari warga laporan, kita langsung tindak lanjuti. Apakah ini perintah dari Kapol Resta Medan sekalian? Ya, betul. Jadi ini perintah langsung atensi beliau dari Kapol Resta Bes Medan untuk selalu melakukan gerebek kampung narkoba. Dari Medan, Sumatera Utara, Abdul Meliala Tribrata TV, Salam Tribrata.